Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-386 pada Kamis 16 Maret 2023, dan ada beberapa hal baru yang terjadi. Mulai dari Amerika Serikat yang merilis video kecelakaan drone yang jatuh usai dicegat jet tempur Rusia, hingga Rusia disebut melakukan kejahatan di Ukraina seperti pembunuhan yang disengaja. Berikut rangkuman serangan Rusia ke Ukraina hari ke-386. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat berilis video kecelakaan drone yang jatuh di Laut Hitam usai dicegat jet tempur Rusia. Kecelakaan drone yang terjadi pada selasa 14 Maret 2023 itu merupakan insiden langsung perdana antara Amerika Serikat dan Rusia sejak perang di Ukraina mulai. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut bahwa Amerika Serikat mengabaikan fakta bahwa Rusia telah menetapkan pembatasan ruang udara di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken menyebut pihaknya menolak untuk menyampaikan maksud atau motivasi di balik insiden tersebut. Narapidana yang direkrut menjadi tentara bayaran grup Wagner menceritakan kengerian perang Ukraina dan kesetiaannya kepada pemimpin mereka. PBB mengatakan, Rusia disebut telah melakukan berbagai kejahatan perang di Ukraina seperti pembunuhan yang disengaja, penyiksaan, dan deportasi anak-anak. Moskwa juga membantah laporan yang menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan kekejaman di Ukraina. Kepala Grup Wagner Yevgeny Prigozhin menyampaikan pasukannya telah menguasai hampir separuh kota dan hanya satu jalan keluar yang tersisa di Ukraina. Polandia akan mengirim empat jet tempur ke Ukraina dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak miliaran Rusia untuk berinvestasi dalam teknologi baru, fasilitas produksi, dan perusahaan. Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan segera mengunjungi Putin dan akan mengadakan pertemuan virtual dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Terima kasih telah menonton!